Satres narkoba Polres Muarocambi berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Kumpeulu dengan barang bukti 6,32 gram narkoba jenis sabu siap edar. Polisi mengamankan dua orang tersangka yang mengaku mendapat barang haram tersebut dari lapas kelas 2A Jambi. Rahman dan Udin tertunduk lesu saat dirinya harus mendekam di balik jeruji besi sel tahanan Bapolres Muarocambi. Keduanya diamankan jajaran kepolisian dari Satres narkoba Polres Muarocambi di wilayah Kumpeulu dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 6,32 gram siap edar. Selain barang bukti sabu siap edar, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya seperti timbangan digital, alat hisap sabu dan beberapa handphone yang digunakan pelaku untuk bertransaksi barang haram tersebut. Kapolres Muarocambi AKBP Yuyan Priyatmaja mengatakan, kedua tersangka ini diketahui akan menjual atau mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kumpeulu dan kota Jambi. Dari hasil penelusuran, barang haram tersebut didapat dua tersangka dari jaringan lapas kelas 2A Jambi. Dua kasus, kemudian kalau selama tahun sampai dengan sekarang itu 47 ya. Kalau kita dari Januari sudah 47 kasus, teman yang kita rilis yang besar ini ada 3 tersangka dengan barang bukti total, 30 jenis tambah 4. Berarti 42 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijelat dengan pasal 144 ayat 3 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan